Halo guys, welcome back again to my channel, bersama saya Hanson disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung buat saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk kehidupan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency Oke, akhirnya guys, hari ini kita melihat ada sesuatu harapan di Bitcoin, kita melihat sudah terjadi sedikit rebound Dan hari ini saya mempunyai video yang cukup padat untuk kalian dari segi data Jadi siapkan kopi kalian, siapkan teh kalian supaya kalian otaknya gak nge-freeze gitu kan Karena saking padatnya video ini, datanya saking banyak dan pelan-pelan saja guys Oke, dan saya yakin dengan adanya data yang saya berikan hari ini yang cukup penting menurut saya Kalian akan terbuka wawasannya tentang keadaan Bitcoin sekarang So, kita akan mulai dulu dari kolom market cap Pada hari ini secara global market cap crypto ada di angka 1,63 triliun dollar atau turun sekitar 0,43% Napitcoin sendiri berada di angka 36.198 Ethereum 2.394 BNB 364 Cardano 1,04 XRP 0,6 Solana 89 dollar Teraluna 63 dollar Dan Dogecoin ada di rutan ke 10 dengan harga 0,13 dollar So, per hari ini kita melihat secara gambaran besar coin masih dalam keadaan merah Walaupun sudah sedikit rebound dari harga semalam Namun yang hijau hari ini ada di Bitcoin Dengan kenaikan 1,61% So, otomatis Bitcoin adalah top performer hari ini ya Dan harganya sekarang 36.198 So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini Oke, yang pertama kita pengen bahas dulu dari yang ringan ya guys Disini sebutkan Indonesia's Crypto Industry in 2021 Jadi, artikel ini merangkum lah gitu ya Apa sih yang terjadi di crypto pada tahun 2021 Secara global maupun di Indonesia gitu ya Pertama kita bahas secara global dulu Nah, di tahun 2021 kita melihat ada peningkatan sebesar 3,9% Dari total pengguna cryptocurrency Menjadi totalnya kurang lebih di atas 300 juta pengguna Dan sudah ada lebih dari 18.000 bisnis Yang menerima pembayaran menggunakan cryptocurrency Oke, jadi kita bisa melihat adopsi yang terjadi di tahun 2021 itu masif banget 18.000 bisnis sudah bisa menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran Dan total pengguna paling banyak itu ada di India dengan 100 juta pengguna Kemudian yang kedua diikuti oleh United States 27 juta pengguna Dan yang ketiga adalah Rusia dengan 17 juta pengguna Nah, kalau di Indonesia kita perhatikan Itu diperkirakan ada sekitar 7,2 juta pengguna Indonesia Alias 7,2 juta orang di Indonesia itu sudah punya cryptocurrency Dan itu adalah kenaikan 85% dari tahun 2020 Tetapi menariknya adalah Kalau kita bandingkan dengan total populasi yang berada di Indonesia Yang sebesar 272 juta orang Maka angka 7,2 juta tadi itu baru sekitar 2,7% dari total populasi Indonesia Yang sudah mempunyai cryptocurrency Nah, kalian bisa bayangkan gitu Seberapa awal kalian dibandingkan penduduk Indonesia lainnya Masih ada sekitar 97% orang-orang yang tidak mempunyai cryptocurrency Bahkan mungkin masih banyak sekali yang menganggap cryptocurrency itu adalah sebuah scam Dan tentunya ini bisa menjadi peluang yang baik untuk kita-kita Jadi bersyukurlah untuk kalian yang sudah mengenal crypto dari sekarang Kalian sudah mengetahui crypto Di mana pada saat ini crypto itu masih di fase yang sangat awal Masih di tahap adopsi Ketika nanti sudah terjadi adopsi massal dan crypto sudah jadi mainstream Pada saat itu mungkin hampir seluruh populasi dunia sudah sebagian besar mempunyai crypto Maka pada saat itu harga crypto mungkin sudah tidak tahu berapa Dan pada saat itu mungkin kita sudah tinggal ongkang-ongkang kaki Tinggal panen saja hasilnya dari kerja keras kita hari ini Kerja keras kita hari ini bukan dalam artian kita kerja keras fisik ya guys Tapi mental kerja keras Kenapa? Kita harus bersabar gitu Holder is always the winner Itu katanya si CZ Binance Holder is always the winner Kalau kalian nggak bisa hold Kemungkinan besar kalian tidak akan bisa menjadi kaya raya Kalian bisa menghasilkan uang gitu ya dari crypto Tapi kalau misalnya kalian mau jadi kaya raya dari crypto Yang kalian harus lakukan adalah kalian hold jangka panjang Oke? So itu adalah berita ringan pertama untuk kalian Nah kita sudah mulai sedikit masuk ke data ya Pertama disini disebutkan Bitcoin enters value zone as Bitcoin price floor matrix goes green again Jadi ini adalah data on chain pertama yang pengen saya kasih ke kalian Ini adalah NFT signal Dan menurut sang analis NFT signal itu juga menjadi salah satu indikator yang cukup akurat untuk menilai area oversold dan overbought dari Bitcoin Nah kalau kalian perhatikan ini adalah indikatornya Ketika Bitcoin menyentuh area merah disini Itu kita bisa artikan sebagai area overbought Sedangkan biru ini netral Kalau ijo itu area oversold Nah setiap kali kalau kalian perhatikan NFT signal ini berada di area ijo Tidak lama kemudian kita mendapati apa? Rally Disini terjadi disini Ini adalah crash yang terjadi oleh COVID-19 di Mei 2020 Kemudian disini juga sama Kita mendapati NFT signal dalam keadaan ijau Alias oversold Kita juga mendapatkan rally Dan sekarang kita mulai masuk lagi ke area ijo tersebut Yang purely berarti Kita berada dalam keadaan oversold Bukan berarti besok tiba-tiba keadaan rally ya guys Sekali lagi saya sampaikan Karena kalau kalian perhatikan Beberapa kali sebelumnya juga terjadi hal yang sama Ketika NFT signal berada dalam keadaan ijau Itu hanya untuk menunjukkan bahwa Oh kita udah berada dalam keadaan oversold Tapi biasanya kita memang perlu waktu gitu guys Beberapa minggu sampai beberapa bulan Sampai kita building momentum bullishnya lagi kembali Dan akhirnya kita bisa breakout ke atas Kalau misalnya kalian perhatikan disini Kita mungkin perlu sekitaran waktu 2 bulan Kalau disini ya mungkin kita perlu Kurang lebih waktu juga 2 bulan gitu ya Sebelum kita pada akhirnya juga mendapati rally So sabar aja guys Sabar aja Ini baru satu metrik yang saya tunjukkan Bahwa Bitcoin sekarang dalam keadaan oversold Nah tunggu kita akan masih banyak data lagi Yang pengen saya kasih tau ke kalian Nah disini yang kedua Illicate supply going up relentlessly 5 things to watch in Bitcoin this week Jadi Pertama dari Dylan Leclerc Jadi dia menunjukkan satu indikator juga nih Bitcoin market value to realize value ratio Jadi dia mengatakan gitu ya Ini juga adalah salah satu indikator yang dia pakai Untuk gitu ya Memprediksi bottom dari sebuah bear market itu dimana gitu Karena kan sekarang pastinya ada kemungkinan dong guys Kalau misalnya ditanya kok Ada kemungkinan nggak sih Kalau kita masuk ke bear market sekarang Ya pasti ada gitu Kemungkinannya selalu ada Nah apabila gitu ya Itu yang terjadi Apabila kita memang masuk ke bear market Maka indikator ini kalian bisa jadikan sebagai satu patokan Untuk menentukan apakah harga waktu itu Sudah termasuk bottom Area bottom atau belum Nah kalau kalian perhatikan setiap kali gitu ya BTC market value to realize value ratio-nya dalam keadaan hijau seperti ini Itu biasanya kita udah di bottom sebuah koreksi besar atau bahkan bear market Pertama kali di 2015 Oke Kemudian di 2019 juga sama Kita dalam keadaan hijau kemudian naik Ini juga crush yang terjadi di 2020 Kita mendapatkan hijau di indikator ini Kemudian kita juga rally Nah sekarang kita udah berada di angka 1,51 Menurut si Dylan Leclerc Apabila gitu ya Kita mendapati angkanya ini Berada di bawah 1 Itu adalah opportunity Atau kesempatan yang sangat amat besar Bagi kalian-kalian yang pengen masuk ke crypto Untuk membeli pada saat Market value-nya dalam keadaan hijau di sini Alias di bawah 1 Kalau itu terjadi Biasanya itu udah bottom dari sebuah bear market Dan pada saat itulah Kalau orang-orang belinya di sana Biasanya mereka tinggal tunggu saja Kemudian bull market-nya kembali Mereka udah tinggal panen Oke Generational buying opportunity Kalau misalnya kita bisa sampai di bawah 1 Yang kalau misalnya bear market terjadi Ya bisa jadi kita akan menembus di bawah 1 Sekarang kita udah di 1,5 Dan menurut si Dylan Leclerc Prediksi dia Kalau memang kita masuk ke bear market Kita akan kurang lebih nyampe Di sekitaran angka 24 ribu Sebagai bottomnya Oke Jadi itu adalah Hal yang juga perlu kalian ketahui Dari Dylan Leclerc Kemudian Ini juga mungkin udah kalian tahu Segi RSI juga Kita dalam keadaan yang oversold Secara daily Kita tidak pernah melihat Indikator RSI se-oversold ini Dari tahun 2020 bulan Maret Oke Setelahnya tidak pernah lagi Dan sekarang kita mendapatkan RSI Dalam keadaan seperti itu lagi Sangat oversold Oke Dan juga Kalau misalnya kalian perhatikan Ini juga untuk Ini salah satu juga Yang kalau misalnya kita masuk ke bear market Ini juga bisa kalian jadikan sebagai patokan Dimana ini adalah RSI monthly Atau bulanan gitu Dan Setiap kali RSI bulanan ini Menyentuh kotak bawah disini guys Alias kurang lebih area oversold Di monthly chart Di RSI Biasanya itu juga udah bottom Dari sebuah bear market Oke Dan sekarang Kita juga udah hampir Menyentuh kotak tersebut Kesimpulannya apa guys Kesimpulannya adalah Pada saat ini Kita sudah dekat Dengan dasar dari koreksi Ataupun kalau misalnya kalian mau sebut bear market Kita juga sudah dekat Dengan bottom dari bear market tersebut Oke Karena hampir setiap indikator Menunjukkan bahwa Antara kita sudah Oversold Atau kita sudah hampir Oversold Oke Jadi menurut saya Ini adalah salah satu alasan Kenapa kalian bisa Consider gitu ya Tentunya ini bukan financial advice Tapi menurut saya Mungkin kalian bisa Untuk consider Start melakukan dollar cost averaging Karena kita Melihat Semua indikator yang ada Itu hampir semuanya Sudah menunjukkan Oversold Atau tidak Hampir oversold Dan ini Kalau kalian perhatikan Ini adalah Cat bulanan loh guys Cat bulanan Oke Dan kita juga sudah Hampir berada di area Yang sebelumnya menjadi Bottom dari bear market Ketika kita Menyentuh kotak disini Tentunya memang Tidak langsung spike ke atas ya guys Kita perlu waktu Tetapi Itulah fungsinya Dollar cost averaging gitu Kita tidak perlu Capek-capek nebak gitu Dimana akan terjadi bottomnya Yang kita tahu Dari semua data on-chain Dan indikator Kita sudah melihat Sekarang itu adalah Sudah menjadi area Yang termasuk Cukup low gitu ya Bagi bitcoin Prinsip utama investasi apa? Buying low Selling high Oke Dan sekarang menurut Hampir semua indikator Dan data on-chain Kita sudah mendekati Area low tersebut Nah Itu yang pengen saya sampaikan Oke Dan juga Kalau misalnya kalian lihat Lagi di bawah Disini banyak banget nih Makanya saya bilang Hari ini padat banget nih Guys Data untuk kalian Nah ini juga dari Segi e-liquid supply Alias Stock bitcoin Yang sudah dibeli Kemudian ditarik keluar Dari exchange Dan di hold Alias tidak lagi liquid Tidak lagi berada di exchange Itu tidak mengalami Penurunan sama sekali Kalau kalian perhatikan Dari bulan Juni Hingga sekarang Kita terus menerus melihat E-liquid supply itu Terus menerus naik Dalam artian apa Sampai sekarang pun Kita masih melihat Para holder itu Tidak ada yang pengen jualan Yang ada itu Malah investor baru Mulai masuk lagi Beli Dan juga Kemudian hold Di cold walletnya Itu yang ditunjukkan disini Dalam artian Semakin lama Kita melihat Liquid supplynya itu Atau Supply stock bitcoin Yang berada di exchange Yang masih bisa dijual belikan Itu semakin hari Semakin sedikit Itu yang ditunjukkan disini Oke Ini adalah artikel kedua Kemudian Ini juga adalah Salah satu Yang menurut saya menarik Bullish cash for bitcoin Is stronger than ever Jadi Ini juga adalah Salah satu Data on chain Yang dijadikan indikator Ini adalah Dormancy flow Ini adalah Supply Short term holder Profit sum Dan Ini juga menunjukkan Hal yang sama Setiap kali Dormancy flow Itu menyentuh Garis putih ini Diikuti Supply Short term holder Profit sum Nya juga menyentuh Garis putih ini Itu biasanya Typically Sudah merupakan Bottom dari Koreksi besar Atau bear market Kalian bisa lihat disini Ketika Dormancy flow Menyentuh garis putih Oke Ini juga menyentuh Kita sudah berada di bottom Disini juga sama Crush di bulan Mei 2020 Kita menyentuh Garis putih disini Dormancy flow Menyentuh garis putih Disini juga menyentuh Garis putih Kita mendapati Rally Sama disini juga sama Kita menyentuh Garis putih di Dormancy flow Disini juga sama Kita rally Dan sekarang Kita juga sudah Mendekati gitu guys Bahkan Dormancy flow Juga ada menyentuh Garis putih tersebut Dan kita sekarang Juga ada berada di area Yang sama dengan Beberapa kali sebelumnya Oke Dan kalau misalnya Kalian perhatikan Ini baru akan Benar-benar kuat Indikasinya Apabila Keduanya itu Menyentuh garis putih Kalau hanya salah satu Misalnya cuma ini doang Yang menyentuh Garis putih Itu mungkin Tidak terlalu kuat Indikasinya Tetapi kalau misalnya Sudah dua-duanya menyentuh Itu baru Menjadi indikasi Yang sangat kuat Bahwa pada saat itu Mungkin harga Bitcoin Sudah sangat Oversold Oke Ini juga data yang terakhir Yang pengen saya Sampaikan untuk kalian Jadi kalau kalian Merasa terlalu Cepat saya jelasinnya Mungkin boleh di-pause dulu Minum dulu gitu ya Minum dulu guys Slow Kalian bisa ulang lagi Videonya Untuk melihat Dan dari si Plan C Dan menurut si Plan C Ini adalah Konspirasi teori Baru lagi gitu ya guys Menurut dia malah Mungkin kan sekarang Orang merasa Wah kita udah berada Di awal Dari sebuah Bear market Tapi katanya si Plan C Sebenernya kita udah Di bear market Dari tahun 2021 Nah kenapa bisa Seperti itu Katanya si Plan C Kita itu dari tahun 2021 Bulan April Sampai sekarang Itu sebenernya Hanya sideways Nah kalau kalian Lihat di weekly chart Oke Ya memang itu yang terjadi Kita hanya bermain Antara range 30.000 ke 60.000 Balik lagi ke 30.000 Naik lagi ke 60.000 Turun lagi ke 30.000 Itu adalah sideways movement Dan menurut si Plan C Bagaimana Apabila itulah Bear marketnya Dan kita sudah hampir Menyelesaikan bear marketnya Dan kita akan masuk lagi Ke burung market Oke Karena kalau misalnya Kalian perhatikan Pergerakan yang kita Hadapi sekarang ini Sebenernya Ini adalah versi kecilnya Dari pergerakan Cycle sebelumnya Kalau kalian perhatikan Kita juga mendapati Hal yang sama gitu ya Kita mendapati sideways movement Di sini sebelum kita Mendapatkan bull market Kita juga mendapatkan Sideways movement di sini Dan Dia juga menunjukkan Total supply in profit Held by short term holders Seven day exponential moving average Dan setiap kali Indikator ini menunjukkan Bahwa Kita berada di area Angka 0 di sini Itu berarti Bitcoin juga sudah sangat Oversault Oke Dan kalau kalian perhatikan Ini juga Beberapa kali Memprediksi secara tepat Bottom dari sebuah koreksi Oke Di tahun 2015 Kita menyentuh area di sini Kita kemudian rally Di sini juga sama Kita menyentuh area di sini Kemudian kita rally Kita juga sama di sini Kita rally Di sini juga sama Bulan Mei Kita menyentuh area ini Kita rally Dan di sini juga kita Menyentuh area tersebut Oke Jadi dari semua data Yang dari tadi Saya sebutkan untuk kalian Apa sih yang pengen Saya sampaikan gitu Kalau saya pengen Pesan ke kalian semua Guys Pada saat seperti ini Itu memang Bukan hal yang mudah Bagi mental kita Untuk bisa bertahan Tetapi kita Dalam berinvestasi Itu Lebih harus menggunakan logika Dalam mengambil keputusan Daripada emosi kita Kalau misalnya kita Mengambil keputusan Atas dasar fear kita Ketakutan kita Atau keserakahan kita Biasanya tidak akan Berujung dengan baik Kalau misalnya kita Gunakan logika Dan kita Kesampingkan Emosi kita Yang fear Yang greed Dan lain sebagainya Itu kita singkirkan Kita pure pakai logika Saja sekarang Sudah dikasih tahu Prinsipnya Buy low Sell high Oke Kedua Juga sudah dikasih tahu Holder is always the winner Oke Yang ketiga Juga sudah dikasih tahu Dari semua data on chain Yang ada Hampir semuanya Sudah memperlihatkan Bitcoin sekarang Sudah dalam keadaan Yang oversold Atau hampir oversold Oke Dari beberapa indikasi Yang saya kasih tahu tersebut Secara logika Secara logika nih guys Apakah ini saatnya menjual Atau membeli Ayo Kalau saya Jawabannya ya simple Membeli Oke Kita sudah melihat market sekarang Dalam keadaan fear Kata orang Kalau market lagi keadaan fear Itulah kesempatan paling besar Kemudian buy low Sell high Ya kita sudah melihat sekarang Udah low banget Kenapa? Kita sudah koreksi Sekitaran lima puluhan persen Oke Kemudian kita juga Sudah melihat semua indikator Hampir semuanya Memperlihatkan area oversold Atau tidak Hampir oversold Jadi secara logika Simpelnya Ya kita Sudah mendapati Area yang Sangat baik Untuk kita Start melakukan akumulasi Oke Jadi kalau kita Kesampingkan semua Emosi kita Dan kita hanya Pure menggunakan logika Maka kalau saya pribadi Bisa mengambil kesimpulan Bahwa inilah Saat yang tepat Untuk start Melakukan dollar cost averaging Kata kuncinya ya guys Start Mulai melakukan Dollar cost averaging Jadi bukan Start all in ya guys Bukan all in ya Tapi melakukan Dollar cost averaging Karena Kita tidak pernah tahu Bottomnya di sebelah mana Kita tidak akan tahu Persisnya di angka berapa Kita tidak ada yang tahu Dan Saya pribadi Tidak mau tahu juga Bottomnya di sebelah mana Yang saya Tahu sekarang hanya Bahwa kita Sudah lebih dekat Dengan bottom Dari koreksi kita kali ini Oke Karena Hampir semua indikator Sudah menunjukkan Area oversold Maka dengan Adanya beberapa Indikasi tersebut Saya mengambil keputusan Investasi Dengan Menggunakan cara Dollar cost averaging Oke Jadi mudah-mudahan Dengan adanya beberapa data Dan Omongan saya Barusan Itu bisa membuka Sedikit pikiran kalian Dan Bisa realize gitu Nyadar gitu Bahwa Oh pada saat ini Kita memang Sudah dalam keadaan yang Sangat oversold Oke Jangan kemakan Emosi kita Kalau kita Ambil keputusan Berdasarkan emosi kita Maka yang kita sekarang Rasakan adalah Aduh Ngeri kok Mau masuk sekarang Harganya turun terus nih Itu berarti kalian Dalam keadaan Fear Oke sebaliknya Kalau misalnya Kalian melihat harga Bitcoin Naik terus menerus Kalian mengatakan Kok ini gak bakalan turun nih kok Bakalan naik lagi Kok kok gak lihat Dari kemarin udah naik terus Nah itu berarti kalian Mengambil keputusan Atas dasar Grid Nah Coba kalian kesampingkan Kedua hal tersebut Mainkan logikanya Nah Kalau misalnya kalian melihat Bull market terjadi Terus menerus Alas kita udah rally Terus menerus Logikanya apa Suatu saat Kita pasti akan mendapatkan Koreksi Kita tidak bisa terus menerus Mendapatkan rally Jadi yang harus kita lakukan apa On the way Naik ke atas Yang kita harus lakukan Kita juga dollar cost averaging out Alias taking profit Taking profit Taking profit Taking profit So ketika ada koreksi datang Kita juga bisa mendapati Amunisi Untuk kembali serok di bawah Sebaliknya Kalau kita melihat Bear market datang Oke Ketika kita udah tau Bahwa kita udah dekat Dengan area bottom Dari sebuah koreksi besar Atau bear market Yang kita harus lakukan apa Sesat logika Ya kita harus melakukan Dollar cost averaging Karena kita tidak ada Satupun yang bisa menebak Dimana bottomnya Persis akan terjadi Dan kita tidak perlu tau itu Kalau misalnya kita melakukan Dollar cost averaging Oke Jadi itu adalah Beberapa pesan saya Untuk kalian hari ini Semoga bermanfaat lah Gitu ya Untuk kalian Dan Tentunya Mungkin ada sebagian Yang hanya nunggu disini Ini adalah Bagian kita akan bahas chart Dan kita akan mulai Dari daily chart Terlebih dahulu Oke Nah ini juga sempat Saya post di twitter saya Yang Sebenarnya gak pernah aktif Baru semalam aja Saya iseng-iseng Buka twitter Kemudian saya post Seperti ini Dan ini juga adalah Salah satu komentar Di live streaming semalam Ada seseorang juga mengatakan Kok kita bukannya sekarang Di running flat ya Ya bisa jadi Itu juga adalah Probabilitas Atau kemungkinan gitu ya Dan running flat itu Bentuknya seperti ini guys Dimana kita ada Mendapati sebuah bull market Oke Kemudian kita terkoreksi Dan kita mendapatkan Higher high baru Tapi kemudian kita kemudian Mendapati koreksi lagi Tetapi koreksi kali ini Tidak boleh lebih rendah Dari higher low sebelumnya Kalau misalnya kita sampai Menembus higher low sebelumnya Maka running flat ini Tidak lagi Valid Nah Kalau misalnya kalian perhatikan sekarang Sampai sekarang Kita belum mampu menembus dari Higher low sebelumnya Maka Kita masih mempunyai Probability untuk mendapatkan Yang namanya Running flat Yang kalau secara teori Running flat itu adalah Pattern bullish Bentuknya akan seperti Ini Jadi ini adalah probability guys ya Kemungkinannya selalu ada Cuman ya Sampai sekarang tentunya Kita belum mendapatkan Indikasi yang cukup gitu ya Bahwa kita benar-benar Ada di running flat Kita hanya mendapatkan Baru ada sedikit bounce Oke Dan menurut saya itu Belum cukup gitu Bagi kita untuk mengatakan Oh kita benar-benar Udah di running flat Dan kita akan kembali Masuk ke Atau menembus ke All time high baru Dan titik invalidasinya Tentunya akan berada Di sekitaran Angka 29.000 Di sini Kalau kita mampu menembus Di bawahnya Maka running flat ini Tentunya sudah Tidak lagi valid Kemudian saya juga pengen Ucapin selamat Untuk kalian-kalian yang menjadi Pemenang giveaway semalam Untuk kalian yang belum Sempat join live streaming Semalam Saya ada-adakan giveaway USDT juga Dan kalau misalnya Kalian pengen ikutan Giveaway USDT berikutnya Saya juga akan lakukan Ketika saya live streaming Dan saya biasanya Kasih Jadwalnya itu Di grup telegram saya So kalian kalau misalnya Pengen ikutan live streaming Berikutnya Dan mengetahui Terlebih dahulu Kalian cukup Klik saja link Grup telegram saya Yang sudah saya sediakan Di link deskripsi Dan itu gratis Kalian bisa join Kalian bisa sharing juga Di komunitas saya Dan orang-orang di sana Tentunya mereka juga Vibesnya semuanya positif Mereka siap menerima Sharing kalian Apapun itu Kalau kesannya Kalian bisa lakukan di sana Selain itu Kalau misalnya kalian Pengen ikutan giveaway-nya Pastikan juga kalian Sudah follow Instagram saya Karena biasanya Ketika Didapatkan pemenangnya Itu saya akan Minta dia DM melalui Instagram Gitu ya Oke So Itu adalah secara Jangka panjang ya guys Kalau kita lihat Secara short term gitu ya Di one hour chart Sebentar Oke Nah ini dia Nah kalau misalnya Kalian masih ingat Video saya kemarin Saya sudah sebutkan Ke kalian bahwa Kita kemarin itu Berada di Pattern Bear flag Gitu ya Dan bear flag Secara teori adalah Pattern bearish Gitu ya Dan ketika kita Breakdown Saya expect Saya katakan Minimal kita akan Retest Area low sebelumnya Di sini Atau bahkan Menembus ke bawah Dan yang terjadi Semalam itu Kita menembus ke bawah Oke Tetapi Kita bisa melihat sekarang Bahwa itu hanya Sebuah fake out Gitu ya Kita kemudian Dibanting lagi ke atas Tetapi menariknya Kalau kalian perhatikan Kita mendapatkan Rejection di mana Persis di area Yang kemarin saya sebutkan Harus kita tembus Oleh bitcoin Di area 37 ribu Karena ini adalah Area major Resistance Tetapi Sebentar guys Berita baiknya adalah Oke Kalau kita lihat Dari segi volume Maka kita akan melihat Ada sedikit peningkatan volume Yang terjadi Semalam Oke Dibarengi dengan Rally di sini Yang tentunya Adalah merupakan Sebuah berita baik Oke Itu adalah Indikasi pertama Sudah saya katakan Di video-video saya 3-4 hari yang lalu Yang pengen saya lihat adalah Pertama Kita break out Dari sebuah major resistance Diikuti oleh Peningkatan volume Kalau kalian masih ingat Kalian pasti tahu ya Saya sebutkan itu Kita break out Dari sebuah major resistance Disertai dengan volume Kemudian kita Melakukan retest Di area Resistance sebelumnya Yang harusnya kita flip Menjadi area support Dan dari sini Mungkin kita akan Berpotensi membentuk Inverse head and shoulder Oke Dan baru Dari sini Mungkin kita akan Bisa mengatakan Oh Kita sudah mempunyai Cukup banyak indikasi Yang bisa mengatakan Bahwa Probability Kita akan mendapati Semacam relief rally Itu sudah lebih tinggi Nah Area-area berikut Yang perlu kita perhatikan Apabila kita mampu Menembus dari Area 37 ribu ini Adalah Di sekitaran Trendline disini Yang harusnya juga Menjadi area Major resistance Dimana disitu adalah Area 40 ribu Yang sebelumnya Merupakan area Major support Dan kalau ini Mampu ditembus Maka kemungkinan besar Kita akan mendapati Pelanjutan arah Dan bisa jadi Mungkin ya Kalau kita Terapkan Fibonacci retracement Dari rally disini Itu dari Koreksi disini Maka kita akan Menemukan area-area Yang perlu kita perhatikan Adalah Setelah 40 ribu Oke Yang berada disini Maka 0,382 Fibonacci retracement Itu akan berada Persis di Angka 46 ribu Ini juga Bertepatan dengan Area Resistance kita Oke Ini kotak birunya Disini juga sama Area 0,5 Dan Saya rasa Kalau memang kita Pengen masuk ke Bear market Kita tidak akan Melebihi 0,5 Maksimal kita akan Nyentut 0,382 Atau 0,5 Disini Kalau kita sampai Bisa menembus 0,618 Maka Justru dari saat itu Mungkin Tingkat confidence Dari para investor Akan mulai lagi Meningkat Dan mulai lagi Orang-orang yang FOMO akan masuk Dan pada saat itu Kita mungkin bisa Mendapati reversal Tapi itu masih Terlalu jauh Untuk diomongkan Kita akan update Sesuai dengan Apa yang terjadi Sekarang Yang kita tahu Sekarang adalah Kita mendapati Ada semacam Fake out yang terjadi Oke Yang tentunya Disertai dengan Volume Itu adalah indikasi Baik Yang kita pengen Lihat sekarang Adalah masih sama Kita break out Dari area Major resistance Karena kita Dari kemarin Belum sempat Break dari Major resistance Kita masih Tertahan Kalau kalian perhatikan Persis di area Kotak biru ini Kita mendapatkan Rejection Dan selama kita Belum mampu break Dari sana Kita tidak boleh Terlalu Over confidence Terlebih dahulu Karena bisa saja Ini hanya sebuah Bull trap Dan kita akan kembali Down lagi Dan kalau misalnya Ini yang terjadi Maka next targetnya Seperti yang disampaikan Kemarin Adalah area 30 ribu Gitu ya So Itu saja sih Untuk hari ini Terima kasih Yang sudah menonton Sampai selesai Semoga video panjang Hari ini Bisa membuka Pemikiran kalian Gitu ya Dan Kalau misalnya Kalian suka dengan Video hari ini Mohon bantuan like Terima kasih Yang sudah bantu Like selama ini Dan kita akan Bertemu lagi Di video yang berikutnya Bye Bye